Kamu pikir sales itu hanya tentang menjual produk atau jasa kepada orang lain. Tidak sesederhana itu. Sales adalah tentang menolong orang. Sebagai seorang sales, kita memiliki kesempatan untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ketika seseorang mencari solusi untuk masalah atau keinginan mereka, sebagai seorang sales kita hadir untuk memberikan pilihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita menjadi penghubung antara produk atau jasa yang kita tawarkan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Bayangkan jika Anda dilahirkan kembali dan memiliki kesempatan untuk memilih profesi apa yang ingin Anda takuni. Saya yakin banyak dari Anda yang mungkin akan memilih menjadi seorang dokter, guru, atau mungkin seorang pengusaha sukses. Tetapi bagi saya, saya akan tetap memilih menjadi seorang sales. Kenapa? Karena dalam profesi ini, saya dapat berinteraksi dengan banyak orang dan memberikan manfaat bagi mereka. Selama bertahun-tahun pengalaman saya sebagai seorang sales, saya telah belajar banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar apa yang dikatakan orang lain, tapi juga memahami apa yang mereka butuhkan dan bagaimana kita dapat membantu mereka. Dalam setiap percakapan dengan calon pelanggan, saya coba berusaha untuk memahami situasi mereka dan memberikan solusi yang paling tepat. Selain itu, sebagai seorang sales, kita juga harus menjadi ahli dalam produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fitur-fitur produk tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh dan juga keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing. Dengan pengetahuan ini, kita dapat memberikan informasi yang akurat kepada calon pelanggan dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Tentunya, menjadi seorang sales bukanlah hal yang mudah. Perlu bekerja keras dan memiliki ketekunan dan tentu saja kemampuan berkomunikasi yang baik. Tapi ketika kita melihat senyum dan kepuasan dari pelanggan yang berhasil kita bantu, semua usaha dan kerja keras tersebut terbayar lunas. Jadi teman-teman, profesi sales adalah sebuah profesi yang sangat terhormat. Karena pada hakikatnya, sales adalah tentang menolong orang. Jika saya dilahirkan kembali, saya akan tetap memilih menjadi seorang sales. Karena saya percaya bahwa dengan menjadi seorang sales, saya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan membuat perbedaan dalam hidup mereka. Materi ini saya ambil dari buku Berani Jualan tulisan dari Bapak Mildi Ahamid, Direktur Regional 3 Sumatera Columbus Group. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya.